Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Gus Ali Disini gue lagi pake W175 gue, yaitu Keira Kenapa gue namain Keira? Gara-gara Keira itu setelah gue liat warna W175 ini yang biru Gue teringat sama Ocean Dan Ocean dia jadi Pirates of the Caribbean dan ujung-ujungnya jadi Keira Kalian pasti tau dong yang suka nonton Pirates of the Caribbean Kenapa namanya Keira? Disini gue bakal bahas motor ini secara daily ride gimana? Dari segi jalanan enak, filtering, ancur, macet, dan lain-lain Iritnya, dan lain-lain, dan lain-lain Enggak, 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 enggak Oke deh, daripada nunggu lagi kita langsung aja mulai videonya Oke? Bismillahirrahmanirrahim Ya Alhamdulillah akhirnya nyampe juga Jadi ini hari ini gue nyobain Aduh helmnya gak pernah buka Jadi hari ini gue bawa si Keira Untuk mencoba secara daily ride Padahal gue udah bawa 2 minggu Jadi kita bakal menjelaskan secara detail motor ini setelah berminggu-minggu dipake Oke deh, gue masuk dulu ya Jadi Keira adalah motor W175 keluaran Kawasaki yang terbaru Jadi setelah Keira baru ada yang W175 KV itu kan Tapi disini gue bakal bahas yang gue punya Gue ngambil ini Sebelum gue ngambil itu temen-temen banyak yang bilang Buat apa ngambil itu? Itu powernya kurang dan lain-lain gitu loh Tapi gue ngambil ini Hanya karena kok hanya software item Belum terbiasa sama kamera Jadi gue ngambil ini banyak banget alesannya Jadi sebelum itu gue mau mesen dulu coy Jadi gue mau mesen cafe latte Eh tapi kita belum selaman Siapa namanya? Padahal kita udah pernah ketemu loh guys Yaudah deh cafe latte satu deh coy Jadi banyak dari kalian yang bertanya Bang kenapa ngambil motor W175 ini? Yang jelas klasik Dan gak ada teknologi apa-apa Nah gue ngambil motor ini Karena gue ngincer seninya coy Kalau lo ngambil motor klasik Itu lo ngambilnya bukan karena lo kepingin teknologi Lo ngambilnya karena seninya tuh motor Kalian bisa lihat sendiri bentuknya kayak gimana Indah lah Kayak Mona Lisa kata orang-orang Bukan karena gue pengen yang aneh-aneh lah Yang teknologi begitu-begitu Dan banyak juga yang bilang Bang ini tenaganya kurang Tenaga motor ini juga gak bisa diremehkan coy Dengan CC-175 ini Dia juga punya power yang luar biasa Dan mesinnya gak geter Nah di video ini gue bakal bahas motor ini secara spesifik Spesifikasi secara dipake untuk harian Daily ride Nah gue bakal bahas tentang tenaga Kiritan motor ini Ketangguhannya Dan lebih aman kopling dibanding metik sebenernya Lalu kita bakal juga bahas secara daily ride Melalui filtering dan contoh-contoh jalanan lainnya Oke terima kasih bang Oh iya Oke deh thank you ya Oke thank you Oke mari kita lanjut ke videonya Oke jadi kita bakal bahas motor ini Dari tenaga dulu Tenaganya itu Gue gak bakal jelasin secara detail Di torsi begitu itu Enggak-enggak Gue pake secara harian Tenaganya cukup buat di Jakarta coy Lo dengan motor klasik Lo gak butuh tenaga gede-gede Dan ini gue pake Sorry ya kalo agak membandingkan Tapi dibanding motor klasik lainnya Ini gak geter Ini bukan mesin pijet berjalan Ini motor beneran Dan dia tidak geter sama sekali Jadi kecepatan 80-100 gitu It's okay gue pake ngebut Gue pake di jalan yang rame Gue gak ngebut Tapi gue di jalan yang lurus Gue coba kemarin Yang tol baru tuh kemarin tuh Gue coba lurus 80-100 it's fine Dan untuk salib-salib di Jakarta Penting banget tuh buat nyalib-nyalib itu Kan cepet gitu Semua brutal bawahnya coy disini Lo bisa liat di kejadian unik gue Itu sangat-sangat berguna Power motor ini Jadi lo gak membutuhkan power yang besar Dan keindahan motor tersebut Tenaga itu sudah sangat cukup 175 cc Bahas keiritan motor Kalo udah bahas tentang bensin Semua pusing Gara-gara Itu masalah ngeluarin duit Untuk bensin Ini motor Keira W175 Kapasitas bensin 13,5 13,5 liter Kemarin gue ngisi Seperti yang kalian liat itu Itu gue ngisi 150 ribu Fullnya Nah Gue tuh udah ngitung Dari gue ngisi kemarin Sampai sekarang Udah berapa hari itu Gue udah ngitung Berapa kilometer gue berjalan Dan tuh bensin masih Kayak full Belum gue cek lagi Tapi seperti yang tadi kita cek Itu bensin masih banyak Sampai udah gue catet di hp gue Nah kita cek ya Hari pertama Gue dari pom bensin Ke Ciganjur 4 kilo Jadi Ciganjur gue balik Ke Cinere Udah 5 kilo Abis itu besoknya Gue keliling tuh Dari Cinere Sampai Shell Dendim Shell Antasari Itu udah 11 kilo Abis itu Dari Shell Dendim Gue ke Kementeng Udah 15 kilo Dari Menteng Gue ke Cinere lagi Udah 22 kilo Besoknya Sanmori Keliling tuh seharian Itu dari rumah Sepupu gue Sampai tuh blok M 13 kilo Dari blok M Gue ke Pasar Minggu 7,7 kilo Dari Pasar Minggu Gue ke Cinere 14,1 kilo Hari ini nyuci motor Bolak-balik tuh Udah 2 kilo Total semuanya 97 kilometer Kurang lebih Gila gak tuh Buat keiritan motor itu Dan itu masih sisa Banyak banget Bahkan ada temen gue Yang touring Udah 350 kilo Gak habis tuh Tapi ini secara Kita cek sendiri Itu 97 kilo Bensin masih banyak Dan bisa kita bawa lagi Dan gue bakal bawa tuh Motor touring Insya Allah Ketangguhan Motor Ketangguhan motor ini Daripada jatuh Jadi kita disini aja Jadi ketangguhan motor ini Orang mungkin ngeliatnya Dari berbagai hal Tapi gue ngeliat yang gue rasain sendiri Jadi gue pake motor ini Buat macet Itu biasanya Kalo gue pake motor kayak gitu Yang mesinnya karbu Itu biasanya panas banget Gak seharusnya gue gak begitu paham sih Masalah motor Gue jelasin apa yang gue rasain aja ya Gue ngerasain panas di bagian kanan Tapi panasnya masih bisa gue handle lah Gara-gara itu macet yang luar biasa sekali Tapi untuk kemacetan gue filtering Gue ngambilkan Gue ngambil kiri Ketemu jalanan yang ancur Pokoknya gini deh Untuk jalanan bagus Jalanan ancur Jalanan macet Hujan Dan lain-lain Bahkan untuk touring Gue bisa dibilang Gue berani bawa motor ini Karena gue udah yakin Sama ketangguhannya Gue minta masukan juga Dari kalian ya disini Menurut kalian ketangguhan motor itu Apa aja Selain yang gue jelaskan Selama video ini masih berjalan Jadi kita lanjut aja deh Ke yang topik lainnya Gue minta pendapat kalian ya Keamanan motor ini Keamanan itu Sangat-sangat penting Kayak bullshit gitu gue ngomongin Enggak tapi seriusan ya Kalau untuk keamanan motor ini Orang pasti mengecek Tentang pengereman Abis itu untuk Harian gitu-gitu Kalau gue liat dari keamanan motor ini Menurut gue Untuk power segitu Sistem pengereman Sudah cukup aman Walaupun gue nanti ke depannya Bakal gue ganti Untuk ketenangan gue sendiri Nah Sekarang kembali lagi Kenapa gue bilang Ini motor salah satu motor Yang aman sekali Gara-gara kembali lagi Ini motor kopling coy Motor kopling itu Lebih aman dari Matic Oke oke Bakal banyak dari kalian yang bilang Bang Matic enak kok begini Gue tinggal gas rem Begitu-begitu Iya memang enak Tapi untuk keamanan Matic versus kopling Sangat-sangat jauh Saat motor Matic Sudah ada masalah Di pengereman Itu sangat-sangat bahaya Tapi kopling lu bisa engine brake Dia cuma gak Menyerahkan ke rem biasa doang Dan kopling itu Berdasarkan pengalaman gue sendiri Kalian tau Crash gue karena Motor Matic gue Yang tidak terawat Abis itu gue serahkan Semua ke pengereman Dan gue Belum punya experience disitu Kalau dengan kopling Belajarnya pasti lebih susah juga Tapi saat lu sudah menguasai Itu jauh lebih aman Kopling itu gak bikin lu ngantuk Kalau dari Yang gue alami ya Lu harus fokus bawanya Lu gak asal bawanya Dan kalau misalnya Untuk keamanan orang tua Yang punya anak-anak di rumah Gak bisa tuh anak asal gas Gitu kan Kayak misalnya kalian lihat video Yang tiba-tiba anaknya Ngegas motornya Tiba-tiba langsung jalan sendiri Jatuh Kalau motor kopling kan Gak asal gas Gak semua orang Bisa bawa dengan asal-asalan gitu Jadi menurut gue Jauh lebih aman motor kopling Daripada Matic Berdasarkan pengalaman gue Jadi untuk segi Keamanan Kenyamanan Keiritan Untuk harian Kekerenan Keajiban Itu semua Dapet di motor ini Lu gak akan dapet Unsur-unsur kebahlulan Dalam motor ini Cuy Jadi itu alasannya Kenapa gue ngambil motor ini Dan ini motor pertama Yang gue kasih nama Dari semua motor yang gue punya Ini yang gue kasih nama Dan kenapa gue ngancingin baju Dari tadi Astagfirullahaladzim Jadi itulah kesimpulannya Buat kalian yang ada pertanyaan Atau masukan Tentang motor ini Tentang gue Silahkan masukkan di komentar Karena Kita akan membahas motor ini Di komentar ini Begitulah pokoknya Oke Itu aja dari gue Please ride safe as always We see you in the next vlog Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax